Intro Ya Anda masih menyaksikan bisnis talk, kita masih bersama dengan Mary Stekbrin, Bambang Brojinegoro dan dua ekonomi yang telah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Menteri dulu, Pak apakah sudah ada range harga untuk vaksin merah putih? Sudah ada Pak? Range harga, kisaran harga mungkin yang akan nanti dipatok. Oh kisaran harga, ya. Kisaran harga sebenarnya nanti sangat tergantung kepada produksi di Bio Farma, ya. Tapi kalau mengacu kepada kebanyakan vaksin yang range harganya mungkin di antara 5 dolar sampai 10 dolar, tapi itu sudah menghitung bahwa perusahaan itu melakukan riset sendiri, di biaya sendiri, investasi sendiri, demikian juga produksinya. Seharusnya nanti yang kita bisa sampaikan harganya itu bisa di bawah 5 USD. Kalau mengacu ke India itu bahkan karena mereka membuat sendiri segalanya dan didukung oleh negara, itu antara 1 sampai 2 dolar. Jadi perkiraan kami paling penting adalah di bawah 5 dolar, ya sehingga bisa lebih murah dari vaksin yang didatangkan dari luar. Oke. Oke, harga bersaing dan tentu pro pertumbuhan ekonomi, ya. Saya ke Direktur Riset Corp, Peter Abdullah. Pak Peter, kalau vaksinnya efektif, apa dampak ekonomi yang terjadi? Konkretnya seperti apa? Oh, sangat besar dampaknya. Yang pertama adalah, perekonomian kita sekarang ini terpuruk dikarenakan terbatasinya aktivitas sosial ekonomi akibat pandemi. Nah, kalau vaksin ini efektif, maka ada keyakinan bahwasannya pandemi ini akan segera berakhir. Dan ketika pandemi itu sudah berakhir, artinya tidak ada lagi keterbatasan aktivitas sosial ekonomi. Dan itu akan memutar ekonomi kita. Ekonomi kita akan segera bangkit, segera pulih ketika pandeminya sudah berakhir. Jadi vaksin itu adalah disebut sebagai game changer. Dia akan mengubah segalanya. Ketika vaksin itu efektif, mengakhiri pandemi, itu juga berarti mengakhiri juga keterpurukan ekonomi kita saat ini. Artinya tumbuh rasa percaya diri, baik para pelaku usaha maupun masyarakat sendiri untuk beraktifitas. Sehingga ujung-ujungnya roda ekonomi kembali normal dan berputar gitu ya Pak? Ya, saya kira begitu Mbak Ilona. Oke, saya ke Kepala Ekonomi Bang Permata, Bang Joshua Pardede. Kalau kita lihat ditarik benang merahnya nih dengan daya beli. Hanya sekitar 27 juta warga miskin yang akan menerima vaksin gratis. Nah, bagaimana dengan kelompok rentan miskin? Apakah mereka akan memiliki kemampuan beli kalau secara mandiri? Ya, saya pikir memang ini menjadi salah satu tantangan ya dalam hal tadi pengadaan dan juga pedistribusian. Khususnya bagaimana skema yang akan nanti di, apa namanya, akan dibuat oleh pemerintah. Khususnya dalam hal tadi vaksin, apakah berapa persen yang nanti akan digratiskan ataupun nanti akan mandiri gitu ya, vaksin mandiri. Jadi, tentunya kalau kita melihat kondisi masyarakat berpangkasan rendah khususnya di tahun ini, memang ini dampaknya terkena dampak cukup signifikan. Ya, dan kita juga melihat ada beberapa tantangan di tahun depan. Pertama adalah anggaran pendidikan sosial. Kalau kita lihat di sini anggaran pendidikan sosial terpangkas cukup signifikan ya, hampir setengahnya dari sekitar 230 triliun di tahun 2020 menurun hingga sekitar 110 triliun di tahun depan. Dan di samping itu juga kita lihat ada beberapa faktor yang bisa membatasi peningkatan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpangkasan rendah. Salah satunya juga adalah dampak dari kenaikan cukup hasil tembakau gitu ya, sehingga ini pun juga bisa memberikan, memberatkan tadi masyarakat berpangkasan rendah. Jadi, saya pikir memang mengingat tadi kondisinya kita masih menghadapi pandemi, dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi secara global ya. Saya pikir memang dalam hal pemberi ataupun produksi dan juga nanti pendistribusian vaksin, memang diharapkan adalah vaksin yang digratiskan ini mestinya lebih domina ataupun lebih mayoritas ya. Tadi untuk bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia, khususnya tadi yang menjadi prioritas penerima dari vaksin, dan kita harapkan tadi herd immunity ini bisa terjadi. Dan kalau kita lihat juga, herd immunity ini juga bukan hanya terjadi itu bukan hanya pada segelinder orang, tapi kita harapkan ini seluruh, at least mungkin 60-70% dari populasi baru kita harapkan tadi herd immunity ini terjadi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa aktivitas ekonomi akan bergeliat dan pemulaian ekonomi Indonesia pun juga akan lebih cepat lagi. Oke, Bang Joshua, saya sedikit ke Bang Joshua dulu. Tadi menyebutkan memang kalau anggaran perlindungan sosial turun, tapi kan faktanya anggaran PEN yang dimiliki oleh pemerintah tahun ini itu belum mencapai 70% loh serapannya. Gimana menurut Anda? Ya, saya pikir memang sekalipun secara total ya, 695 triliun tersebut realisasinya baru sekitar 60%-65%. Tapi kalau kita lihat secara khusus per awal Desember itu realisasi untuk anggaran perlindungan sosial ini sudah hampir 100%. Artinya memang ini yang sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi pandemi dan tadi aktivitas sosial ekonomi yang dikatakan Pak Peter tadi belum normal. Tentunya tadi ada perlu harus bantalan ataupun dukungan dari pemerintah, khususnya tadi masyarakat pembangsa rendah. Karena untuk mencari nafkah saja mungkin sangat sulit ya saat ini. Sehingga memang tadi yang daya beli masyarakat yang menengah bawah ini yang perlu harus didorong. Dan secara khusus juga adalah masyarakat rentan. Karena masyarakat rentan yang sebagian besar juga adalah berpekerja di sektor non formal. Ini juga mendapatkan dampak yang cukup signifikan. Sehingga memang perlu ada dukungan ataupun tadi upaya untuk bisa menggratiskan masyarakat di golongan tersebut. Pandangan Anda bagaimana Pak Peter? Ya, untuk pemberian vaksin itu sebenarnya utamanya fokus kita itu bukan masalah gratis atau mandirinya. Tapi kalau menurut saya, sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita yang kita perlukan adalah percepatan penanggulangan pandemi. Yang kita inginkan adalah pandemi ini segera berakhir. Dan untuk itu ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana vaksinasi itu dilakukan secara cepat. Nah, untuk kita melaksanakan vaksinasi secara cepat, kondisi kita berbeda sekali dengan Singapura. Kondisi kita berbeda sekali dengan Malaysia, yang luas negara jumlah penduduknya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan kita. Oleh karena itu, kalau mereka bisa melakukan vaksinasi gratis untuk semua, dan itu bisa dilakukan dengan cepat, itu bisa dilakukan oleh mereka dengan menggratiskan. Tapi kalau kita dengan kondisi geografis dan pendudukan kita yang itu kompleks, saya kira menggratiskan itu justru bisa membuat pelaksanaan vaksinasi itu menjadi lambat. Nah, contohnya seperti ini aja sekarang. Kalau kita ingin melakukan vaksinasi secara gratis untuk semua, berarti dengan kemampuan, dengan kondisi yang ada sekarang ini, akan pasti terjadi tanda kutip antria. Ya, sementara yang mampu sebenarnya, nggak perlu nunggu gratis. Saya, yang penting adalah cepat. Nah, yang ini yang seharusnya menjadi perhatian, yang menjadi pertimbangan di dalam melaksanakan vaksinasi. Saya sependapat dengan Pak Harihadi yang tadi menyebutkan bahwasannya, pada prinsipnya sebenarnya, dalam konteks vaksinasi ini, sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, tetapi harus diberikan jalur atau kesempatan bagi mereka yang ingin melaksanakan vaksinasi secara mandiri, dalam rangka untuk percepatan vaksinasi, itu harus dibuka seluas-luasnya juga. Ini sehingga, tadi apa yang disebutkan oleh Mas Yusua tadi, untuk kelompok bawah yang memang tidak mampu, ini harus dilayani secara tersendiri dan dipercepat. Tetapi untuk mereka yang mampu, mereka juga harus diberi kesempatan secara mandiri untuk melaksanakan vaksinasi, agar supaya ini berjalan secara simultan, sehingga kita bisa benar-benar bisa melaksanakan vaksinasi ini secara cepat. Oke, bukan soal gratis atau tidak gratis, tapi lebih tepatnya cepat dan tepat. Nah, Pak Menteri, berapa kali lipat efek gandek ekonomi kalau vaksin kita berhasil? Ya, tentunya pertama saya bicara mengenai kegunaan dari vaksinnya. Program vaksinasi ini hanya bisa dianggap berhasil, kalau tadi yang seperti dikatakan Mas Yusua, yaitu herd immunity tercapai, atau kekebalan massal tercapai. Nah, kekebalan massal dari hitungan kita itu sekitar 2 per 3 jumlah penduduk, berarti sekitar 180 juta orang. Artinya, vaksinasi akan berhasil meredakan pandemi itu kalau 180 juta orang itu sudah divaksin. Dan tentunya masalah berbayar atau gratis itu adalah yang lebih ditekankan justru apakah orang mau divaksin atau tidak. Karena percuma kalau misalkan digratiskan pun orang menolak divaksin, sehingga herd immunity tidak tercapai dan pandemi tidak sepenuhnya bisa teratasi. Jadi kuncinya sekarang adalah bahwa program vaksinasi tujuannya adalah untuk herd immunity. Nah, kalau tadi ditunjukkan di Bumper Recompats TV mengenai negara-negara, bahkan negara maju ya, yang menggratiskan. Bahkan juga ada India yang luar biasa, penduduknya itu kan 1,5 M India ya, dan mereka berani menggratiskan. Itu semata-mata karena mereka ingin yakin herd immunity-nya tercapai. Pikiran mereka simple. Kalau berbayar, kemudian orang relaten untuk membayar atau memutuskan tidak mau divaksin karena bagi mereka itu mungkin selain berbahaya juga harganya mahal, khawatirnya nanti orang divaksin tapi herd immunity tidak tercapai, sehingga penanganan pandemi tidak cepat selesai dan ujungnya ekonomi juga tidak cepat pulih. Tapi saya setuju yang disampaikan baik Pak Peter oleh Pak Yosua, kalau herd immunity ini tercapai, paling tidak vaksinasi sudah dimulai, ada harapan herd immunity tercapai, maka ekonomi 2021 itu akan bergerak jauh lebih baik daripada 2020, meskipun masih ada bayang-bayang pandemi yang belum selesai. Oke Pak Menteri tadi menyinggung soal kadang semua tergantung, mau ada vaksinnya pun kalau orang nggak mau divaksinasi juga sama aja bohong begitu. Bagaimana upaya sosialisasinya supaya masyarakat mau divaksin? Menurut saya upaya sosialisasi yang dilakukan sekarang adalah vaksin itu bukan untuk kepentingan pribadi kita. Betul vaksin akan membuat kita aman terhadap tertular virus COVID-19. Tapi yang lebih penting dari vaksin itu adalah vaksin untuk solidaritas sebenarnya. Karena dengan kita divaksin, maka kita misalnya menyelamatkan orang lain yang misalkan kelompok komorbid, kelompok usia lanjut yang barangkali belum divaksin karena proses uji coba untuk vaksin baik usia lanjut maupun komorbid ini masih berlangsung, membuat mereka lebih aman. Padahal kan yang paling bahaya kena COVID adalah dua kelompok itu, kelompok komorbid dan kelompok usia lanjut. Jadi penekanannya harus vaksin untuk solidaritas, vaksin untuk kepentingan bersama. Oke solidaritas jangan egois. Saya kedua ekonom, kira-kira berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi jika vaksin berhasil? Dimulai dari Pak Pitar dulu. Kalau vaksin berhasil, efektif, dan kemudian kita bisa selain vaksinnya efektif, kita bisa efektif juga melaksanakan berbagai program-program kemuliaan ekonomi kita. Polor Indonesia itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita bisa bergerak antara 5-6 persen. Wow, 5-6 persen. Pang Joshua? Ya saya pikir memang tadi terkait juga dengan keberhasilan, efekasi, dan juga efektifitas dari vaksin itu sendiri. Kita melihat bahwa memang ada technical rebound ya di kuartal kedua 2021 akibat low base effect di kuartal kedua tahun ini. Sehingga memang ada terjadi lompatan cukup signifikan di kuartal kedua. Tapi kita lihat secara full year untuk 2021 ini akan mengarah ke kisaran 4 persen. Karena kita juga masih menantikan tadi bagaimana membangkitkan optimisme ataupun confident dari konsumsi dan juga tadi bagaimana seberapa cepat tadi pemulihan dari sektor usaha. Sehingga investasi akan bisa tumbuh lagi di 2021. Oke akan tumbuh 2021. Tapi kalau kita punya skema terburuknya apa? Kalau sampai, ya kita tidak berharap demikian ya. Tapi kalau sampai vaksin ini tidak berhasil, bagaimana Pak Menteri? Oh, ya mungkin ketidakberhasilan ini lebih dilihat dari dua hal ya. Yaitu dari efekasi atau efektifitas yang barangkali rendah, misalnya 70-80 persen. Dan kedua kemungkinannya adalah kalau daya tahap tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin ternyata tidak bertahan lama. Karena WHO itu membuat perkiraan. Karena ini vaksin kan ditemukannya atau dikembangkannya kan agak buru-buru ya. Tidak sejalan dengan biasanya pengembangan vaksin yang sebelumnya. Yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Nah karena ini relatif sangat cepat, meskipun banyak yang menggunakan teknologi terbaru. Tapi WHO memperkirakan daya tahan tubuh yang ditimbulkan mungkin hanya bertahan 6 bulan sampai 2 tahun. Nah jadi menurut saya yang paling penting diantisipasi supaya tidak terjadi kegagalan ini adalah pertama memilih vaksin yang efektifitasnya tinggi. Kalau bisa lebih tinggi tentunya lebih baik. Tetapi kalau misalnya efektifitasnya 80% padahal yang harus divaksin katakan tadi 180 juta maka jumlah orang yang divaksin harus ditambah. Ditambahnya menjadi kalau pakai hitungan cepat itu 100 per 80 berarti 5 per 4 dikalikan dengan 180 juta. Jadi kira-kira sekitar ada penambahan 45 juta orang yang harus divaksin. Kalau rata-rata efekasi dari vaksin yang kita pakai itu sekitar 80%. Ini sebagai ilustrasi, antisipasi supaya kita tidak gagal dalam vaksinasi. Yang kedua adalah kalau kita sudah mulai mengetahui berapa daya tahan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin maka seperti yang saya katakan di awal, vaksin merah pun disiap untuk mengisi paling tidak di 2022. Sehingga orang tidak perlu khawatir. Sehingga orang punya keyakinan bahwa vaksin ini akan menolong hidupnya dan akan ada kelanjutannya yang menjamin bahwa daya tahan tubuhnya tetap akan sanggup menghadapi virus COVID-19. Oke, bagaimana tanggapan kedua ekonom saya ke Pak Joshua dulu? Ya, saya pikir tadi kondisinya tersepakat dengan Pak Menteri bahwa vaksin merah putih ini menjadi salah satu alternatif. Karena kan kita masih melihat bahwa virus ini juga mungkin masih akan kita hadapi juga dalam 2021 dan 2002 dan ke depannya. Jadi saya pikir dengan adanya pengembangan vaksin merah putih ini juga kita harapkan tadi herd immunity akan semakin kembali meningkat lagi dan harapannya ya kita berharap bahwa kondisi yang terburuk tadi tidak terjadi sehingga kita berharap bahwa tadi pemulaan ekonomi akan lebih cepat lagi dan tadi ekonomi tentunya akan lebih meningkat lagi di 2021 seperti itu. Oke, Pak Peter bagaimana? Apakah Anda sepakat? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Menteri. Yang dikembangkan, vaksin merah putih yang kita kembangkan ini tidak hanya sekedar dalam konteks kita penanggulangan pandemi sebenarnya. Ada konteks ekonominya juga. Ini merupakan sebuah kebanggaan karena kita ikut mengembangkan teknologi di dalam hal ini. Yang kemudian nantinya ini akan mengangkat perusahaan-perusahaan biokimia kita. Sehingga saya kira ini yang saya maksudkan tadi bagaimana kita memanfaatkan pandemi ini dalam rangka kita melakukan lompatan termasuk di dalam hal produksi untuk obat-obatan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang jelas disini kita sepakat bahwa vaksin bisa menjadi energi pemulihan ekonomi meski tadi juga ada di garis bawahi bahwa kebijakan pemerintah juga sangat penting untuk membantu dunia usaha bergerak lebih lincah lagi. Terima kasih Bang Joswa dan Pak Peter telah bergabung di Business Talk dan saudara kita masih akan segera kembali dengan masih tentang kontribusi vaksin merah putih sebagai energi pemulihan ekonomi. Selengkapnya, Meristek masih akan kembali. Terima kasih.